menutup rongga pelat tanpa kawasan baru tekniknya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya salam sehat selalu salam sukses selalu salam silaturahmi ketemu lagi dengan saya sumber Rizki teralis untuk video hari ini yaitu teknik cara menutup lubang pelat seperti ini ini lebarnya 2 cm jadi untuk menutupnya tanpa menggunakan kawat tambal atau bahan yang lain cukup menggunakan kawat las atau pengapian dari las Oke sebelum kita lanjut ke video berikutnya jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya langsung saja kita let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk teknik menutup lubang seperti ini tanpa menggunakan kawat tambal itu kita ambil dari atas dulu kita tarik ke bawah terus kita geser sebelah kanan sebelah kiri jadi nggak harus untuk samping terus jadi kita geser kanan kiri kanan kiri terus sampai mendekati penutupan setelah sudah hampir penuh untuk pengelasannya baru kita root full well dari atas sampai ke bawah untuk menutup penuh untuk menutup penuh untuk menutup penuh untuk menutup telah seperti ini saya menggunakan kawat elektroda 3,2 dengan ampere 140 dikaren untuk bahannya cukup tebal yaitu 10 mili dan untuk pengelasannya seperti ini juga harus hati-hati karena kemungkinan bisa bolong atau bisa berlubang lagi untuk pelatnya selamat menikmati selamat menikmati untuk teknik seperti ini atau kasus seperti ini untuk pengelasan atau penutupan rongga celah pada pelat ini juga bisa terjadi pada pipa atau pada yang lainnya seperti kotak yang biasanya kalau diproyek itu di pipa itu di bagian ujung atau bagian planches itu biasanya mengalami kerusakan atau lubang jadi nggak harus diganti planchesnya tapi cukup ditambal dengan teknik seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati